Halo assalamualaikum sahabat sayaran ketemu lagi dengan aku indar ibunya ayaran di video kali ini aku akan ngomongin eh ini aku bawa contohkan ya di video kali ini aku aku akan ngomongin masalah yang biasa ditemui penjahit pemula saat mulai menjahit nah jadi mesin jahitnya ya apa saja itu aku sudah mengumpulkan ada sekitar tujuh poin nah nah mari kita simak tujuh poin itu tapi sebelumnya silahkan subscribe bagi yang belum like dan komennya aku tunggu ya kalau ternyata ada masalah yang kalian temui yang belum aku bikin di sini oke aku tunggu Halo sudah like terima kasih jadi eh aku sambil lihat catetanku ya jadi gini ini biasa aku temui kalau ada pembeli mesin jahit di aku terus mereka Mbak ini kenapa terutama bagi pemula ya Mbak ini kenapa yang paling sering itu biasanya adalah ini jahitannya loncat-loncat jahitan loncat-loncat benangnya ini jelas bukan karena benarnya kegirangan ya tapi karena pertama kalau jahitan loncat-loncat itu yang jelas pertama adalah harus kita cek adalah arah benang maksudnya apa jadi di mesin jahit itu silahkan di lihat di videoku yang tentang pasang benang dan gulung spul itu 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 ada terutama di jahit 24 yang bisa aku pakai itu dia ada tulisannya karena enggak semua mesin jahit juga ada ya penunjuk arahnya dan tulisannya satu dua tiga setelahnya itu sampai empat kalau nggak salah nah itu ada yang mis di situ gitu loh jadi arahnya enggak benar misalnya itu biasa yang paling umum itu adalah di pelatuknya di pelatuk yang kebawah itu dia ada lubang buletan silahkan lihat di videoku lebih jelasnya itu dia enggak masuk di situ nah itu yang bikin akhirnya enggak loncat-loncat enggak benangnya jadi kegirangan itu tadi dan loncat-loncat jadi kalau benang loncat-loncat yang pertama itu cek dulu arah benangnya jalan benangnya udah benar atau belum terus bisa jadi ya sebab yang yang kedua adalah karena kualitas jarum ini ngaruh banget jadi kadang kita suka terlalu hemat aku bilang terlalu ya bukan hemat tapi terlalu hemat jadi jarummu sudah bengkok tapi kita enggak aware sama tentang itu jadi masih kita pakai yang ngaruh ke jahitan jadi yang kedua sebabnya ada jarum terus itu tadi masalah yang pertama adalah jahitan loncat-loncat yang kedua jarum patah mbak ini jarumku sering patah itu nah kalau jarum yang patah itu jelasnya harus kita cek pertama adalah kualitas jarum itu coba lihat di video ku tentang perjaruman perjaruman itu eh ada beberapa merek yang yang memang lebih bagus dari yang lain tuh karena memang harganya juga mempengaruhi jadi belilah jarum dengan kualitas yang bagus terus jarum patah bisa juga disebabkan oleh peruntukannya maksudnya yang aku bahas di situ juga misalkan kita jahit pakai kulit sintetis jangan please jangan pernah lakukan menjahit jarum kulit sintetis terutama yang tebelnya 0,7 itu ya sekitar kita dengan jarum nomor 9 jangan saudara kesihan ya kasih jarumnya jadi kalau kita jahit tebel sesuaikan jarumnya ya biar enggak patah hati ah bye oke yang ketiga jahitan enggak mau jalan hehehe nah jahitan cuma sedisinya adalah videonya enggak mau jalan ini sebabnya kenapa gitu eh ini sering juga aku temuin salah satu alasan yang kenapa aku tuh lebih suka kalau ada pembeli terutama sekitar Jabodetabek datang ke rumah belinya aku ajarin langsung di rumah itu karena aku jadi tahu gitu loh tipe orangnya seperti apa eh kalau udah kayak gini bisa aku kasih emoticon senyum gitu loh hehehe jadi video nggak mau jalan itu biasanya karena kita lupa habis praktek gitu kan praktek yang darning food ada di videoku yang itu bikin apa itu itu namanya semi-semi bordir dining food itu kan videoku turunin itu lupa dinaikin lagi gitu loh jadi ya udah sih videonya nggak mau muncul ya otomatis nggak mau geret bahannya gitu kan atau ada nih beberapa orang ternyata ya dia itu masih ragu-ragu untuk nekan pedal gitu nah nekan pedal jadi nekannya tuh enggak enggak bener-bener kencang sepenuh hati segenap jiwa raga jadi bensin cuman ngeng doang gitu itu ada ternyata yang seperti itu ya semoga kalian tidak termasuk yang seperti itu ya pede aja woles gitu oke sekarang poin yang keempat jarum nggak mau naik turun nah ini biasanya juga poin keempat ini banyak aku jumpai dari WA customer yang habis beli itu kan jadi aku tahu itu mbak ini jarumnya kenapa nggak mau naik turun karena saat mereka beli dan aku ajarin di rumah itu aku kasih kasih tahu cara untuk gulung spul gimana sih kenopnya itu dia angkat ke atas ditarik gitu kan jadi terutama mesin jahit Janom ST24 ya beberapa mesin jahit mungkin enggak ada fitur seperti ini untuk mendiamkan si jarum itu gitu dengan mengangkat menarik kenopnya untuk jelasnya lihat di videoku yang untuk menggulung benang apa memasang benang menggulung spul situ ada dengan aku maksudnya kenop atau handwilnya itu pemutar jadi dengan dia habis ngulung sepul ditarik abis itu lupa nggak dibalikin lagi ya akhirnya jarumnya ya mandek aja kekeh nggak mau jalan jarumnya nggak mau naik turun maksudnya oke terus jadi itu karena lupa balikin lagi itu apa kenopnya kedalam handwilnya terus penyakit yang kelima yaitu benang sering putus nah kenapa benang sering putus itu hampir sama dengan jarum tadi yang gampang patah itu kejelas adalah masalah di kualitas karena beberapa merek benang itu ini aku aku lihat di videoku yang tentang peralatan dasar disitu sempat aku sebutkan beberapa merek itu seratnya terlalu apa ya terlalu merudul gitu loh maksudnya kelihatan apa serat-seratnya kini nggak 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 kuat jadi dengan kualitas yang kurang bagus yaitu biasanya sesuai juga dengan harga ya ada harga ada kualitas itu gitu jadi ini dia gampang putus apalagi kalau dengan tension yang tinggi tekanan tinggi tegangan tinggi tegangannya itu maksudnya gini misalkan kita jahit kanvas ya di kanvas atau denim itu kan dia butuh tarikan yang tegangan yang yang agak gede nah itu kalau dikasih benang yang nggak sesuai dengan benangnya yang lemah lembut gitu ya capek deh dia agaknya patah gitu jadi sama kayak orang-orang gitu ya kalau berperan dikasih masalah yang itu ah dia akan jadi depresi gampang depresi bahasa orang malah oke eh oh ya benang putus juga bisa disebabkan oleh jarum ya jadi kembali lagi cek dulu jarumnya gimana cara ngecek jarum jarum itu taruh apakah udah bengkok atau gimana kadang bengkoknya kan kita nggak tahu ya jadi kalau kita lihat taruh di atas permukaan kaca jarumnya taruh terus kita lihat itu dia kalau disitu kelihatan kalau dia udah enggak udah enggak lurus rata ya itulah dia berarti ada yang salah disitu eh terus penyangka enam benang kusut benang kusut ini ada aku bikin videonya di ada videonya udah disini ya itu biasanya disebabkan oleh pertama jelas kualitas benang yang enggak bagus terus kedua arah benangnya yang salah arah benang tadi tuh ada yang miss disitu ada yang ketinggalan dengan salah langkahnya disitu terus ini ini lebih ke bukan ketuk ke alatnya tapi lebih ke usernya adalah enggak match antara eh ini otak tangan kaki maksudnya apa jadi untuk penjahit pemula biasanya itu jarak stikian itu lebih pendek biasanya loh ini jarak stikan lebih pendek dari normalnya jadi misalkan kita bikin stikannya jarak stiknya itu kita jahit lurus ya itu empat kita tokakan tombol empat hasilnya itu lebih pendek-pendek itu karena atau eh apa ya mengkerut bahan mengkerut ini biasanya karena penjahit pemula itu cenderung untuk memegondeli gondeli itu apa memenahan bahannya sementara kakinya nginjek gitu loh jadi tidak ada kesesuaian antara vidok jalannya vidok dengan bahan jadi sebenarnya fungsi tangan kita itu adalah mengarahkan bahan bahan dia harus lurus sesuai dengan kampu yang kita kendaki bukan untuk memegangnya gitu loh jadi kayak kalau itu anak itu apa ya mau jadi bahas anak udah nggak usah itu tadi session parenting lan Oke jadi intinya eh benang kusut bisa disebabkan oleh ketidak sesuaian antara kecepatan menjekan pedal kita jalan nya vidok dan tangan usernya yang terlalu sayang dengan bahan jadi ikut kangen kecepatan terus nah ini yang poin terakhir poin tujuh yaitu benang atas kendut ini jarang banget sih biasanya karena kalau prinsipnya gini kami bermasalah benang bawah pasti ada yang salah dengan benang atasnya tapi kalau yang bermasalah di jahitan ini benang atas pasti ada yang salah dengan benang dibawahnya benang dibawah di sini yang dimot adalah yang ke di skocci masuk apa di ya di bobinnya dimasuk di skocci nya itu kalau kayak gini biasanya itu justru kalau kan kalau masih baru itu kan settingan udah oke nih dari pabrik kalau udah lama dia bisa jadi skocci nya itu kendur gitu loh cara tahu kendur enggaknya gimana eh itu apa namanya benang masuk sekolah kita tarik gini kalau dia gampang benar rumah nanti coba aku bikin videonya ya apa rumah skocci terus ini ada sejak apa school itu terus bone itu benang kita tarik ini kalau dia gampang sekali turun itu artinya dia lus dia lus itu apa ya kedur jadi itu yang bikin benang atas enggak bagus jahitan jahitan benang di bagian atas enggak bagus Nah itu perlu dikenceng cara kencingnya disitu ada di rumah skocci nya itu ada memur atau baut itu mur eh baut ya baut itu kecil itu kita puter sampai dia kenceng tapi jangan terlalu kenceng juga karena kalau terlalu kenceng nanti jahitannya juga jadi enggak bagus enggak proporsional dan dia bisa putus benangnya oke sudah demikian 7 poin yang biasa aku temuin biasa jadi sharing teman-teman penjahit pemula based on my experience hasil dari johat-johat teman-teman ke aku semoga bermanfaat ini khusus buat pemula dan sampai ketemu di videoku selanjutnya terima kasih thank you for watching jangan jangan lupa like dan subscribe-nya subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh